Sengaja saya bawakan perkataan Imtemiah sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Karena dua-dua orang ini, dua ulama ini Pak, tersangka oleh orang-orang yang tidak suka kepada dakwah sunnah Sampai mereka mengatakan bahwa dua ulama ini sumber pemikiran isis Padahal kalau kita baca kitab-kitab mereka, mereka jauh dari pemikiran isis Mereka bukan orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, sama sekali Kenapa Imtemiah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang jadi istilahnya kambing hitam Karena mereka memang dakwahnya ingin memurnikan Islam Itu yang bikin marah orang-orang kafir Orang kafir tidak suka Islam ini dimurnikan Orang kafir ingin Islam ini rusak Sementara dakwah mereka ini betul-betul memurnikan dari berbagai macam hal-hal yang bisa Merusak akidah, merusak ibadah, dan yang lain Maka kemudian dituduhlah dengan kebohongan-kebohongan Kedustaan-kedustaan Yaitu diantar tuduhannya Pak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka kafir-kafirin orang Mudah mengkafir ke orang dan yang lain Dan ternyata yang ditambah lagi Pak Orang-orang yang di zaman sekarang suka ngafir-ngafirin itu Suka bawain perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibn Taymiah Yang tentu mereka Pak membawakannya itu ucapan-ucapan yang dipotong-potong Di edit-edit Tanpa melihat kepada hakikat perkataan mereka berdua secara terperinci Memang ada ucapan-ucapan Temiah Kalau kita lihat seakan-akan mendukung pendapat mereka Tapi kalau kita baca keseluruhan Tidak mendukung Masalahnya kan kita orang Indonesia ini tidak suka baca Cuma baca judul saja sudah langsung menyimpulkan Baru baca depannya saja sudah langsung menyimpulkan Tidak ada kebiasaan baca sampai selesai Atau meneliti semua ucapan perkataan ulama tertentu Langsung dihukumi saja Ini musibah tentunya saudara ku seiman Terima kasih telah menonton